Baik, saat ini hari Minggu tanggal 11 Juni 2023, di hari terakhir cabang olahraga Bridge mendapat kunjungan kehormatan dari Ketua Umum Panitia Hapsa for PKB Sinodokemim, Bapak Penatua Dr. Richard Sualang. Menurut Pak Ketua, bagaimana dengan venue Bridge dan peserta saat ini cukup membeludak? Ada 42 regu. Ya, pertama-tama tentu kita mengucap syukur karena sudah diperkenankan Tuhan di Hapsa PKB tahun 2023 ini dilombakan lagi kejuaran Bridge. Satu olahraga yang tentu sangat memasyarakat di kalangan Priakombapak Gemim, sehingga tentu Komisi Priakombapak Sinodokemim melombakan ini dalam Hapsa. Dan tentu kita sudah melihat begitu banyak antusiasme, baik dari jemaat maupun wilayah yang ikut serta. Dan kita berterima kasih, Yunif 712 ini menyediakan tempat pertandingan karena memang berlokasi di wilayah pelayanan Manado Utara. Dan kita kira sungguh sangat luar biasa animo dan antusiasme dari seluruh Priakombapak Gemim yang mengikuti Lomba Bridge ini. Bukan saja Priakombapak Gemim yang berlokasi di wilayah pelayanan Tuhan, bahkan pendeta juga, turut serta menyeluruhkan hobi dalam kegiatan Bridge ini. Kira itu. Terima kasih. Kejuaraan pasangan di hari ketiga ini, hari Minggu, tanggal 11 Juni 2023. Jadi ini nomor pasangan umum yang dilaksanakan di hari ketiga ini. Peserta nomor pasangan umum yang dilaksanakan di hari ketiga. Ini juga peserta nomor pasangan umum di hari ketiga. Nomor pasangan umum di hari ketiga. Ini nomor pasangan umum di hari yang ketiga. Kita lihat nomor pasangan umum di hari ketiga. Nomor pasangan umum di hari yang ketiga ini. Ini ya, penomor pasangan umum di hari yang ketiga Penomor pasangan umum di hari yang ketiga Oke, ini penomor pasangan umum di hari yang ketiga Ini penomor pasangan umum di hari yang ketiga Kita bermain di penomor pasangan ya Ini nomor pasangan di hari yang ketiga Oke Sini Nomor pasangan di hari yang ketiga Semifinalis Kelas B Di hari yang ketiga Minggu tanggal 11 Juni 2023 Jadi ini Semifinalis Kelas B Ini Semifinalis Kelas B Yang dilaksanakan di hari ketiga Ini Semifinalis Kelas B Yang dilaksanakan Hari ketiga Ini peserta Semifinalis kelas B Di hari ketiga Session yang keempat Session yang keempat Kita lihat Semifinalis Semifinalis Kelas B Di hari yang ketiga Session keempat Jadi semifinalis Kelas B Yang dilaksanakan Pada hari ketiga Minggu 11 Juni 2023 Untuk season yang keempat Semifinalis Jadi Semifinalis kelas B Ini Semifinalis Kelas B Di hari ketiga Session keempat Semifinalis Kelas B Di hari ketiga Session yang keempat Semifinalis Kelas A Di hari yang ketiga Session keempat Pada hari Minggu 11 Juni 2023 Ini juga semifinalis kelas A Season yang keempat Di hari yang ketiga Ini finalis kelas A Finalis kelas A Finalis kelas A Season yang ketiga Finalis kelas A Season yang ketiga Season yang keempatnya Hari ketiga Finalis season keempat Hari ketiga Minggu Tanggal 11 Juni 2023 Ini juga season keempat Hari ketiga semifinalis kelas A Hari ketiga Season keempat Semifinalis kelas A Hari ketiga Hari ketiga semifinalis kelas A Season keempat Ini hari ketiga semifinalis season yang keempat Hari ketiga semifinalis kelas A Session keempat Hari ketiga semifinalis season keempat untuk kelas A Dan yang hari ketiga season keempat semifinalis kelas A Jadi ini hari ketiga semifinalis kelas A Season keempat Pada hari ini Minggu 11 Juni 2023 Season kelima Untuk Babak semifinal Kelas A Season kelima babak semifinal Kelas A Season kelima babak semifinal Kelas A Sesi kelima babak semifinal Kelas A Season kelima babak semifinal Kelas A Sesi 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 kelima babak semifinal kelas B season 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 kelima babak semifinal kelas B nampak dari Bapak Jena Tua Harga dan Bapak Pendeta Luki Rumupata jadi ini season kelima babak semifinal kelas B yang dilaksanakan pada hari ketiga hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 babak final kelas A babak final kelas A yang dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 babak final kelas A babak playoff di kelas A co, kasih sorong seputar begini sorong begitu dari sini pindah ke sini dari sana kemarin 12 board ini dari ya pindah ke sana babak final kelas A dilaksanakan pada hari Minggu dilaksanakan hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 yang dimulai pukul 19.00 ini babak final kelas A ini babak final kelas B ini babak final kelas B babak final kelas B perebutan suara 1,2,3,4 ini babak final kelas B ini babak final kelas B kita lihat babak final kelas B babak final kelas B dilaksanakan pada hari ini hari Minggu 11 Juni 2023 mulai pukul 19.00 00.00 ini final kelas B ya final kelas B ini pertandingan pasangan babak ketiga yang dimulai jam 19.00 00.00 pada hari ketiga 11 Juni 2023 jadi setelah babak semifinal kita laksanakan lagi pasangan terbuka babak ketiga pasangan terbuka babak ketiga jadi ini pasangan terbuka babak ketiga ya pasangan terbuka babak ketiga disini ini kita lihat peserta pasangan terbuka babak ketiga ini juga pasangan terbuka babak ketiga yang tetap setia setia oke pasangan terbuka babak ketiga pasangan terbuka babak ketiga selesai ini pasangan terbuka babak yang ketiga oke terima kasih untuk kesempatan ini tentu kita mengucap syukur kepada Tuhan Allah Bapak Putra dan Ruh Kudus Allah Tertunggal Allah yang besar yang di dalam Kristus menjadi pusat pelayanan kita yang telah bersama-sama dengan kita sekalian baik peserta yang masih ada saat ini maupun yang sudah pulang ke jemaat masing-masing para para official team para yuri panikia lokal dan penyelengah kegiatan bridge ini Kita percaya dengan iman bahwa kita boleh sampai Di titik ini, di akhir pelaksanaan kegiatan ini Semua karena pertolongan Tuhan Karena itu sekali lagi saya mau mengajak kita semua untuk bersyukur Dan pada kesempatan ini Kami selaku Pemurumah atau tempat penyelenggara Kegiatan Lomba Bridge khususnya Sekalipun memang dalam ketetapan wilayah Kegiatan ini disponsori oleh 4 Jumat Jumat Eva Kepangian, Jumat Philadelphia Bailang Jumat Emmanuel Bailang dan Jumat Mahau Tetapi memang tempat pelaksanannya adalah Jumat demi 4 Kepangian Dan dari 4 Jumat ini Termasuk di dalamnya Kami para pendeta Ketua-ketua Jumat di 4 Jumat ini Pelayan khusus Menyampaikan terima kasih banyak Kepada saudara-saudara Para peserta kegiatan Lomba Bridge Yang sejak hari Jumat hari pertama Telah melaksanakan kegiatan di tempat ini Berlomba dengan baik Dan tentu tetap menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan Dan kesatuan di antara kita Sebab kegiatan ini adalah kegiatan hari Dalam rangka hari persatuan pria-pemba Harapan kami adalah Dengan kegiatan ini Maka Kita semua Keluarga pria-pemba Dapat Saling mempererat hubungan Dalam berkompetisi Kita memang Bersaing satu dengan yang lain Tetapi Sekali lagi kita tahu bersama Bahwa persaingan kita adalah persaingan di dalam Kristus Dalam rangka untuk kemulian Kepujian dan hormat Tuhan Allah Sekali lagi makasih banyak untuk Para peserta Penyelenggara kegiatan Khususnya Bridge Tapi juga para yuri Dan Panitia lokal Semua yang terkait dengan kegiatan Perlombaan Bridge ini Makasih banyak Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus Pusat pelayanan gereja Akan senang biasa bersama-sama Dengan saudara-saudara Tapi juga bersama-sama kita semua Baik yang masih ada Tetap sampai saat ini Tetapi juga yang Sudah kembali pulang ke tempat masing-masing Sekali lagi Tuhan Beserta kita Dan terima kasih Terima kasih kepada Ketua Badan Bekerja Bifata Pangian yang boleh menyampaikan Ucapan terima kasih Mewakili Pangitan lokal untuk Keempat Jemaat yang ada Dan selanjutnya Kita akan memberikan Aplaus kepada Semua wasit Yang boleh mimpin acara ini Yang pertama Bapak Chris Komokau Yang kedua Bapak John Tuneu SD Satu-satunya Wasit Internasional Yang boleh hadir Tempat sini Asal Indonesia Yang boleh berkenan Hadir tempat sini Yang boleh bersama-sama Dengan kita semua Yang ketiga Fani Keparang Yang keempat Ibu Nufriana Pangemanan Yang kelima Bapak Vicky Watu Yang keenam Bapak Enteng Lilipori Yang ketujuh Saudara Stemen Komokau Kita berikan Aplaus bagi Ketujuh wasit Yang boleh Memimpin acara Beri selama Tiga hari Tempat sini Dan segala Jari payang Setelah mereka Mereka berikan Luar biasa bagi Kegiatan Sepanjang Tiga hari Dan kita berikan Aplaus bagi Semua Jemaat Semua wilayah Yang boleh Memberikan diri Untuk pekerjaan Tuhan Untuk pertandingan Brit Bahkan penis meja Di tempat Semua Mari kita berikan Aplaus Untuk semua Jemaat Semua wilayah Yang telah berpansipasi Dalam kegiatan Habsa PKB Semua tempat Sini Dan kita akan Dengarkan pengumuman Di malam hari ini Yang nanti Sampaikan oleh Wasinter Nasional kita Yaitu Bapak John Pumeo STH Kepada Bapak Kami persilakan John Pumeo ST Kami berikan Kesempatan Pengumuman Pemenangnya John Disini Kami persilakan Hasil pertandingan Utama Yaitu Pertandingan Barbu Dimana Sudah kita Selain Sama 3 hari Lagi Jumat Sampai Hari ini Selain 19 pastors murmuring Setu Dari Sampai 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 Dari Jumat H Jumat Untuk kelas A, 6 peringkat terakhir, yaitu peringkat 11 sampai peringkat 16 berdegredasi kelas B untuk tahun depan, dan untuk dari kelas B, peringkat 1 sampai peringkat 6 berhak promosi di kelas A untuk penyelenggaraan 2024. Hasil sebagai berikut, untuk kelas A, peringkat pertama adalah rebu dari Jumat Michael Harris. Rebu tersebut sudah mengalahkan Jumat Immanuel Sawangan dengan skor yang tipis, skor di final itu draw, hanya kemenanganan carryover yang menentukan rebu dari Jumat Michael Harris kembali di peringkat pertama. Rebu tersebut juga diberikan dari wilayah manapun kebihungan dan juara bertahan segera setelah mengalahkan Jumat Centrum dari Tondarno dengan 15 berdegredasi kelas B, peringkat tanggungan 20. Semua tiga, semua berasal dari Tondarno, dari Roong, Taler, dan Luan, masing-masing adalah rebu Jumat Makulia Roong Peringkat 1, mengalahkan di bawah final rebu baik-baik dari Tondarno, dan untuk keingkat tiga, rebu Degis Tondarno sudah mengalahkan Jumat Malam 1.11. Dan biarlah itu akan menjadi bagian kehidupan kita, bagian menang tetap semangat, bagian kalah akan berjuang pada kegiatan selanjutnya. Dan kita akan percaya bahwa ketika kita berjuang untuk ke depan, pasti juara ada di tangan kita semua untuk tahun yang akan datang. Dan tiba-tiba saja bagi kita akan menutup kegiatan tenis meja dan bridge malam hari ini, mewakili badan pekerja Sinode dalam hal ini pria pembapak, yang akan ditutup langsung oleh yang terkasih, penatua dokter Andes Bapak Alfred Pusumla, MAP. Kepada Bapak 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 Berselahkan. Damai di hati. Puji syukur di hadirat Tuhan atas kasih dan penyertanya, sehingga pelaksanaan hapsa pria kaum Bapak Sinode Gemin tahun 2023 dapat terselenggaran dengan baik. Khususnya bridge dan tenis meja yang menjadi tanggung jawab wilayah Manara Utara III dan penitia lokal, jemaat Jepata Paniang, jemaat Immanuel Bailang, jemaat Philadelphia, dan jemaat Agape Mahau. Dan tak bersyukur kepada Tuhan karena pelaksanaan berjalan dengan baik. Walaupun dalam pelaksanaan di cabang tenis meja ada protes-protes tapi dapat dilaksanakan diselesaikan dengan baik. Dan tadi malam telah selesai dilaksanakan sampai jam setengah tiga pagi final dilaksanakan. Dan saat ini kita juga telah menyelesaikan lomba bridge dan juga telah berhasil terlaksanakan yang baik. Semua ini karena berkat kerjasama kita semua. Saya atas nama Ketua Panitia Hapsa PKB Sinode Gemin, Bapak Dr. Risad Suwalang, dan seluruh Panitia Sinode Gemin dengan memanjatkan puji dan syukur keadilan Tuhan. Dan saya nyatakan menutup kegiatan bridge dan tenis meja pada saat ini. Terima kasih Tuhan dan berkati. 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 Terima kasih Tuhan. Hingga malam hari ini, kami boleh mengetaskan kegiatan Hari Pusat Tuhan dari Kompak Perbedaan Masyarakat Indonesia di Mahasa di tahun 2023. Di malam kemarin dan subuh, boleh berlangsung kegiatan kemis media dan kemarin hari ini kegiatan Bridge boleh selesai. Kami yakin dan percaya itu karena kasih setia Tuhan dan kekurangan Tuhan dalam kehidupan kami. Semua peserta, tapi juga semua yang boleh ada menyaksikan peristiwa yang baik ini, kami yakin akan Tuhan selalu mendekati di masa-masa mendatang. Terima kasih untuk semua yang boleh memberi diri, sehingga semua kegiatan ini boleh berlangsung dan boleh selesai dengan baik. Sekarang ini Tuhan, sebelum kami kembali ke tempat kami, kami hendak makan dan minum. Kami yakin dan percaya berkata yang telah Engkau berikan bagi kami melalui jemaat-jemaat ini akan memberikan kekuatan dan memberikan kesehatan bagi kami. Karena itu, sebagaimana Engkau telah memberkati kami, diberkatilah juga semua yang telah memberi diri, sehingga kami boleh menerima makan dan minum di malam hari. Sambil kami mengingat ada begitu banyak orang yang merindukan untuk mendapatkan makan dan minum yang layak dalam kehidupan ini, Tuhan pakai kami, pakai setiap orang untuk menjadi saluran berkata bagi mereka. Kami menyerahkan kehidupan kami, rencana-rencana kami ke depan, perjalanan kami pulang, tapi juga kegiatan penyertia di malam hari ini, dan sepanjang menuntaskan semua yang berkaitan dengan kegiatan ini, hanya ke dalam kegiatan Tuhan. Dan Kristus Yesus Tuhan yang Juru Selamat juga kami memohon, ampuni kami atas setiap kesalahan, kegagaran kami untuk tak dan setiap orang-orang. Di dalam nama-nama kami berdoa kepada Bapak, dengan keyakinan, Roh Kudus mengertai kami. Amin.